Pemkap Banyuangi Wakil Bupati Banyuangi Yusuf Widyatmoko mengatakan tasyakuran ini sebagai ungkapan syukur warga atas kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun, sekaligus momen untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjasa merebut kemerdekaan Indonesia. Wakil Bupati Yusuf menambahkan berjuang untuk mengisi kemerdekaan tidak harus dengan mengangkat senjata, namun bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan hal positif. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Kemerdekaan ini kan acara tasakuran ya, jadi kita bersyukur bahwa Indonesia sudah 73 tahun ini kita merdeka dan pancar semuanya, walaupun ada gangguan-gangguan tapi bisa diatasi dengan baik. Sampai sekarang pembangunannya sudah berjalan baik, khususnya Banyuangi, ini sampai sekarang pembangunan tetap pancar dan masyarakatnya tetap dinamis keempat. Tentunya ini menjadi perekat bangsa NKRI kan begitu. Ini selaku hasil perjuangan pendahulu kita yang kita sekarang harus mengisi kemerdekaan ini dengan tentunya pembangunan-pembangunan yang kita laksanakan, program-program pemerintah yang kita lakukan selanjutnya. Tasakuran ini juga diisi dengan tausia dari Ustadz Abdul Gofar. Usai mendengar tausia, seluruh masyarakat yang hadir dapat menikmati nasi tumpeng bersama-sama. Alfian Firdaus melaporkan.